Unsud sukses menjadi tuan rumah penyelenggaraan Forum Satuan Pengawas Internal atau SPI Perguruan Tinggi Negeri Seluruh Indonesia yang berlangsung selama 3 hari berturut-turut. Melalui forum ini diharapkan dapat menjadi diskusi, pertukaran pengalaman, dan pembelajaran bersama. Setelah 3 hari berturut-turut sejak tanggal 9 hingga 11 Oktober 2023, Unsud telah sukses menjadi tuan rumah penyelenggaraan Forum Satuan Pengawas Internal Perguruan Tinggi Negeri Seluruh Indonesia yang bertempat di Auditorium Graha Widya Tama Profesor Subicantomisma. Dr. Gigi Irfan Dwiandono, Direktur Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Jenderal Sudirman mengatakan dalam kegiatan tersebut RS GMP Unsud mengadakan pemeriksaan kesehatan umum, pemeriksaan dan konsultasi kesehatan gigi. Selamat siang, saya Dr. Gigi Irfan Dwiandono, Spesialis Konservasi Gigi sebagai Direktur Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Jenderal Sudirman. Kami, RS GMP Unsud, mengikuti acara Forum SPI PTN Indonesia yang diselenggarakan selama 3 hari pada tanggal 9 sampai 11 Oktober 2023. RS GMP Unsud mengadakan pemeriksaan kesehatan umum, antara lain pemeriksaan gula darah, kolesterol, dan tekanan darah. Dan juga kami melakukan pemeriksaan dan konsultasi kesehatan gigi, yang mana apabila para peserta Forum SPI PTN terdapat masalah kesehatan gigi dan mulut, dapat kami sarankan untuk melakukan pemeriksaan ke Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Jenderal Sudirman. Peserta perwakilan dari Politeknik Negeri Jakarta, Safri Zal Syarif, juga berterima kasih kepada Panitia dari Universitas Jenderal Sudirman sudah melaksanakan kegiatan pertemuan SPI PTN. Menurutnya, ini adalah pertemuan yang kesekian kalinya dan sangat luar biasa. Menurut saya, ini adalah pertemuan yang kesekian kalinya dan sangat luar biasa sambutan rekan-rekan sini atau penelitnya di sini. Begitu juga menghadirkan narasumber, intinya adalah kami bisa selotur rahmi, kemudian bertukar pikiran, dan bukan mencurahkan persoalan-persoalan yang ada di tempat kami di masing-masing, terutama di terkait dengan kegiatan dari SPI, yang sangat luar biasa sekali. Tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada Panitia sudah menerima kami atau mungkin yang lainnya dengan penuh semangat dan juga mahasiswa saya juga banyak dilibatkan sesuai dengan Tepoksi Masyarakat ini. Semoga kegiatan ini bisa lancar dan aman, dan kami bisa insolah nantinya juga bisa kembali ke tempat masing-masing, sesuatu yang kami bawa juga. Peserta lain juga bersyukur Universitas Jenderal Sudirman dapat menyelenggarakan kegiatan forum SPI PTN Indonesia dan mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Jenderal Sudirman, Profesor Ahmad Sodik, telah mensupport dan mensukseskan acara SPI PTN Indonesia ini. Para unsut selamat sudah berhasil dengan sukses menyelenggarakan acara forum SPI PTN tahun 2023 ya. Semoga ke depan unsut semakin maju dan unsut semakin bisa mengangkat nama SPI PTN Kemendikbud Ristek. Dr. Kristiana, Wakil Direktur Akademik dan Sumber Daya Manusia Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan Unsut, berterima kasih kepada Universitas Jenderal Sudirman yang telah mengajak Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan Unsut menjadi tim kesehatan dalam kegiatan tersebut. Profesiat kepada Universitas Jenderal Sudirman yang telah berhasil menyelenggarakan forum SPI PTN se-Indonesia pada tahun 2023 ini. Kami dari Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan Unsut, terima kasih sudah diajak serta menjadi tim kesehatan dan juga ada stand kesehatan bagi para peserta forum SPI. Kami memberikan layanan berupa pemeriksaan umum dan juga pemeriksaan gigi gratis. Jaya selalu, Unsut! Pada akhirnya, SPI Universitas Jenderal Sudirman dapat menyelenggarakan kegiatan forum SPI PTN Indonesia. Semoga melalui kegiatan ini, SPI PTN Indonesia dapat semakin solid dalam menyelenggarakan amanah, melaksanakan amanah guna mewujudkan kegiatan PTN yang lebih efektif, efisien, dan taat terhadap peraturan perundang-undangan. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Rektor Prof. Ahmad Sotik yang telah men-support dan men-sukseskan kegiatan SPI PTN Indonesia. Terima kasih kami sampaikan pula kepada rekan-rekan panitia Universitas Jenderal Sudirman yang telah men-support kegiatan ini sehingga kegiatan ini dapat terselenggara dengan sukses. Lalu forum ini diharapkan dapat menjadi diskusi, pertukaran pengalaman, dan pembelajaran bersama. Dari Prokerto, Tim Liputan Benyumas TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.